Halo, apa kabar? Semoga hari kalian baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sejarah dan budaya? Sejarah adalah susunan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Segala hal yang telah kalian lakukan di masa lalu bisa dikatakan sebagai sejarah loh teman-teman. Budaya adalah cara hidup dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang. Ini mencakup cara berpakaian, makanan yang dimakan, bahasa yang digunakan, serta tradisi dan upacara khusus. Budaya membuat setiap kelompok orang menjadi unik dan berbeda satu sama lain. Tahukah kamu, karena cara hidup setiap kelompok manusia di setiap tempat berbeda, maka budaya yang dihasilkan juga berbeda. Dalam kasus ini, itulah alasan mengapa budaya di dunia dan di Indonesia beraneka atau bermacam-macam. Di Indonesia, bentuk-bentuk budaya yang sangat mudah dilihat adalah tentang suku, bahasa daerah, rumah adat, lagu adat, baju adat, permainan tradisional, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa artinya sejarah dan budaya. Sekarang kita akan belajar sejarah dan budaya di Indonesia satu persatu. Pelajaran dimulai dengan sejarah Indonesia. Agar lebih mudah memahami sejarah di Indonesia, zaman dibagi menjadi zaman prasejarah, zaman kerajaan, Hindu, Buddha, dan Islam, zaman penjajahan, dan zaman kemerdekaan. Zaman Prasejarah Apakah kalian tahu tentang zaman prasejarah, teman-teman? Zaman Prasejarah disebut dengan zaman purba atau zaman kuno. Kalian tahu kenapa zaman dikatakan sebagai zaman prasejarah? Hal itu karena pada saat itu orang-orang belum mengenal tulisan. Apakah kalian tahu, teman-teman, di Indonesia zaman prasejarah berakhir pada 400 Masehi lho? Zaman Kerajaan Tahukah kalian pada zaman dahulu sebelum negara Indonesia terbentuk, terdapat bermacam-macam kerajaan yang berdiri? Kerajaan-kerajaan di Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda. Corak tersebut sangat rat kaitannya dengan agama apa yang dianut oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Fakta menarik tentang kerajaan di Indonesia 1. Kerajaan tertua di Indonesia adalah kerajaan Kutai Kerajaan ini menganut keyakinan agama Hindu 2. Kerajaan Buddha tertua di Indonesia adalah kerajaan Sriwijaya 3. Kerajaan Islam tertua di Indonesia adalah kerajaan Samudera Pasai 4. Jika ditotal, ada sekitar 112 kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia Zaman Penjajahan Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa Indonesia pernah didatangi oleh bangsa dari negara lain? Saat itu Indonesia menyambut mereka dengan baik, tetapi ternyata mereka datang dengan niatan untuk menjajah dan menindas bangsa kita Zaman Kemerdekaan Setelah perjuangan panjang para pahlawan melawan penjajahan, tibalah kemerdekaan Indonesia Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari bangsa lain, tetapi adalah hasil perjuangan panjang para pahlawan Apakah kalian tahu teman-teman, kapan Indonesia merdekah? Benar Indonesia merdeka pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 Zaman setelah kemerdekaan Meskipun Indonesia sudah merdeka, Indonesia memiliki ancaman dan tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut loh teman-teman Jadi untuk menjaga negara kita tetap utuh seperti sampai sekarang ini, kita membutuhkan kerjasama yang kuat Jadi kita harus selalu mencintai dan membela negara kita ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!